Kalau Novia tidak mau memaafkan kamu, cari yang lain. Untuk tindakan selanjutnya Novia itu, dia harus sempat. Dia mengalami trauma atau trauma? Gue memang udah gagal menjadi suami buat Amy. Tapi gue gak mau jadi seorang yang gagal untuk anak gue. Kehidupan rumah tangga Novia udah bikin papa sedih. Halo Sobat Tanaka, takdir cinta yang kupilih Rabu 7 Juni 2023 malam ini. Novia menyesali dirinya telah mencintai Kak Jeffrey dan tidak bisa melupakan Kak Jeffrey dari benaknya. Bu Esti bertindak bijaksana dan meminta Kak Jeffrey tetap berusaha mendebatkan maaf dari Novia. Karena amanat terakhir Pak Asraf adalah menitipkan Novia ke Kak Jeffrey dan Bu Esti pun setuju. Kak Jeffrey menangis karena restu Bu Esti. Hakim menentang dan minta maaf ke Bu Indri karena tetap akan nikah Hitami tanpa restu Bu Indri. Miranti semakin desak Novia. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar dan share videonya. Gratis kok dijamin gratis. Nah episode semalam adegan lanjutan dimana Miranti tetap saja ingin bertemu dengan Novia walaupun Novia sudah memutuskan untuk tidak mau menemui Miranti. Sehingga kita bisa melihat ya Miranti akan tetap mendekati Novia ke depannya ya di episode-episode ke depannya. Karena Miranti yang sudah melakukan tekadnya sendiri merasa yakin bahwa hanya Novia lah yang bisa membalaskan dendamnya ke Arjuna Wardana. Hal ini tentu saja membuat hati Novia pun jadi gunda-gulana ya. Karena Novia yang tidak tahu menahu soal bahas dendam keluarga Pak Samsul benar-benar sedang hancur hatinya karena pernikahannya. Dan kita bisa pastikan hati Novia pun benar-benar sedang dirundung begitu banyak masalah. Tapi itu nanti ya sekarang Miranti terlihat dalam episode semalam benar-benar merasa Kinara jadi stres karena penculikan itu. Dan bahkan terlihat Dimas yang mengawasi Kinara dan Samsul lapor ke Pak Arjuna dan bilang bahwa Kinara seperti mengalami trauma karena penculikan itu. Terlihat Pak Arjuna pun dalam adegan semalam kayak kaget ya karena Pak Arjuna tidak menyangka bahwa Kinara akan trauma. Rupa-rupanya dibalik sifat yang kejam Pak Arjuna masih memikirkan Kinara ya. Dan apa yang akan dilakukan Pak Arjuna nanti dengan traumanya Kinara? Ya kita lihat saja ya Sobat Tenaka. Jangan terlalu berharap Pak Arjuna akan berbaik hati. Tetapi jika nanti bahwa rahasia besar Kinara adalah cucunya terbongkar. Akankah Pak Arjuna sekejam itu? Kita lihat saja nanti. Sementara itu terlihat juga Tami yang sekarang berada dalam posisi yang lagi berpikir dua kali soal Saskia dan dengan Hakim Galau juga ya. Dan terlihat pun dan terlihat bilang ke Joe bahwa Saskia adalah anak mereka. Hal ini tentu saja membuat Joe jadi kaget karena kita sama-sama tahu bahwa Joe sekarang sudah terpaut hatinya dengan Naima. Dan Joe sudah menutup pintu hatinya buat Tami. Dan Joe pun berjanji akan tetap merawat Saskia layaknya seorang ayah tapi tidak menikahi Tami kembali. Tami pun setuju dan terlihat Tami pun benar-benar berharap ya bahwa yang berada di sampingnya untuk merawat Saskia adalah Hakim. Wah sungguh baper juga nih ceritanya. Padahal kita sama-sama tahu Tami benar-benar memikirkan omongan Bu Ivanka. Di mana kita sama tahu juga bahwa Bu Ivanka pernah berkata bahwa Tami akan diperlakukan tidak baik oleh Bu Indri jika menikah. Apalagi setelah Bu Indri tahu bahwa Saskia bukan putri Hakim. Maka dapat dipastikan sikap dan tindakan Bu Indri akan semakin jadi-jadi ya jika nanti Tami jadi menikah. Hal ini lah yang membuat Tani Bejami jadi berat ya menerima kenyataan bahwa Saskia adalah anak Joe. Dan terlihat dalam adegan semalam di mana Hakim yang akhirnya bertekad kuat dan bulat untuk menikahi Tami dan merawat Saskia seperti putrinya akhirnya bertemu dengan Joe. Terlihat pembicaraan yang dalam ya antara Joe dan Hakim pada episode semalam. Di mana Hakim minta izin ke Joe untuk menikahi Tami dan merawat Saskia seperti putrinya juga. Dan tanpa diduga Joe pun setuju karena Joe melihat Tami lebih bahagia bersama Hakim. Joe berbesar hati ya. Joe pun meminta izin ke Hakim untuk ikut menafkahi Saskia putrinya walaupun kondisi keuangannya sekarang sedang tidak baik. Hakim pun terlihat lega ya pada episode semalam. Apalagi setelah Hakim sampai terbayang-bayang adegan indah dirinya bersama Tami dan Saskia. Seperti keluarga kecil Hakim benar-benar bermimpi indah banget deh bisa menikahi Tami yang sangat dia cintai. Dan terlihat dalam episode semalam di mana Novia yang membuka barang-barang Pak Asraf terlihat sedih sekali. Dan terlihat Novia membuka HP Pak Asraf ya setelah di cas. Dan terlihat Novia tahu bahwa last call dari Pak Jeffrey di HP Pak Asraf. Terlihat Novia begitu kaget dan penasaran ya. Karena ingin tahu apa yang dibicarakan Kak Jeffrey dan Pak Asraf. Hal ini tentu saja tidak dikatakan Novia ke Bu Esti ya. Karena Novia takut Bu Esti benar-benar terpukul dengan kondisi ini. Terlihat juga dalam adegan semalam di mana Kak Jeffrey pun datang bersama Bu Esti dan menemui Novia. Hal ini tentu saja membuat Novia kaget ya. Karena kedatangan Bu Esti ke rumahnya. Terlihat Novia pun mempersilahkan Kak Jeffrey dan Bu Esti masuk. Dan dalam pembicaraan episode semalam ya. Terlihat Bu Esti benar-benar berusaha membicarakan isi hati Kak Jeffrey. Di mana Kak Jeffrey benar-benar merasa bersalah dengan teleponnya ke Pak Asraf. Dan Bu Esti pun jelaskan bahwa Kak Jeffrey hendak mengatakan sejujurnya. Soal itu. Dan terlihat dalam adegan semalam Novia pun langsung tanya. Apa yang dibicarakan Kak Jeffrey dengan ayahnya ditelepon. Kontan saja hal ini membuat Kak Jeffrey jadi kaget sekali. Dan saat Kak Jeffrey bilang bahwa dia bicara jujur. Hal inilah yang membuat Novia dan Bu Esti sangat terpukul. Dan malahan terlihat Bu Esti langsung pingsan. Hal inilah yang membuat Kak Jeffrey semakin merasa bersalah. Terlihat Novia dan Kak Jeffrey pun membantu Bu Esti tiduran. Di kamarnya. Dan terlihat Novia pun meminta Kak Jeffrey pulang. Walaupun Kak Jeffrey enggan pulang ya. Karena khawatir dengan kondisi Bu Esti. Tapi terlihat Novia ngotot sambil menangis. Menyuruh Kak Jeffrey pergi. Terlihatnya dalam adegan penutup semalam. Di mana Bu Esti akhirnya sadar. Dan bilang bahwa merasa kasihan. Dengan almarhum suaminya. Yang pada akhir hayatnya merasa sedih sekali. Dan terpukul sekali. Mendengar kejujuran Kak Jeffrey. Novia pun terlihat merasa sedih. Dan bilang bahwa dia pun juga tidak menyangka. Bahwa kegagalan pernikahannya. Membuat ayahnya terpukul sekali. Wah. Episode semalam benar-benar. Membuat kita semua jadi bercucuran air mata ya. Jadi teringat Pak Asraf. Nah pada episode malam ini dapat dipastikan. Ingat ya episode malam ini. Akan ada adegan lanjutan. Di mana Novia begitu mah nangis. Dan terlihat Novia pun tidak mau. Perasaannya terjebak dengan masa lalu ya. Namun Novia pun memilih menangis sendiri. Dan tidak mau menunjukkan kesedihannya ke Bu Esti. Karena Novia sadar. Bu Esti pun sedang terpukul. Dan bahkan terlihat ya. Dalam episode malam ini. Omongan Kak Jeffrey. Di mana Kak Jeffrey mengaku. Soal telepon dari dirinya lah yang membuat Pak Asraf terserang jantung dan meninggal. Novia tetap berusaha tidak terjebak dengan masa lalunya. Dan kegagalan pernikahannya dengan makin. Dan juga dengan rasa bencinya ke Kak Jeffrey. Namun sepertinya Novia benar-benar trauma sekali ya. Pada episode semalam ini maksudnya. Dan terlihat Novia pun sudah bulat tekadnya. Untuk tetap berpisah dengan Kak Jeffrey. Apapun caranya. Wah. Tentu saja hal ini membuat kita semua jadi menyayangkan ya. Keputusan Novia karena apapun yang terjadi. Kak Jeffrey selama ini hanyalah melakukan hal yang benar. Dan berusaha memperbaiki kesalahan di masa lalunya. Yang juga sebenarnya bukan kesalahannya. Keteledorannya. Dan ada adegan menarik pada episode malam ini. Di mana Bu Esti yang tahu bahwa telepon terakhir. Yang membuat Pak Asraf meninggal adalah dari Kak Jeffrey. Kontan saja hal ini membuat Bu Esti jadi hancur hatinya ya. Karena Bu Esti tahu betul bahwa telepon yang menyebabkan Pak Asraf meninggal adalah telepon dari menantu kesayangannya. Hal inilah yang membuat Bu Esti jadi galau banget ya. Tapi Bu Esti pun sadar betul. Bahwa amanat terakhir Pak Asraf itu harus dijalankan. Dan amanat terakhir Pak Asraf adalah menitikkan Novia ke Kak Jeffrey. Terlihat juga ya dalam episode malam ini Bu Esti pun meminta Kak Jeffrey untuk bertemu. Dan Kak Jeffrey pun langsung kaget. Karena ternyata Bu Esti pun mau bertemu dengan dirinya. Karena Kak Jeffrey menyangka Bu Esti akan membenci dirinya. Sehingga Kak Jeffrey pun semakin merasa bersalah. Dan sudah pasrah ya dengan keputusan Bu Esti dan Novia. Namun ternyata tanpa diduga Bu Esti pun langsung meminta ketemu. Sehingga Kak Jeffrey pun langsung menyambut niat baik Bu Esti. Terlihat Bu Esti pun meminta bertemu dengan Kak Jeffrey di suatu tempat. Berdua saja tanpa Novia. Kak Jeffrey pun awalnya juga merasa aneh. Dan merasa ada yang janggal kenapa ya. Ternyata Bu Esti pun perlahan-lahan bilang bahwa sebenarnya dirinya sangat sedih sekali kehilangan suaminya. Dan lebih sedih lagi kehilangan suaminya adalah karena telepon Kak Jeffrey. Kak Jeffrey pun meneteskan air matanya dan berkali-kali meminta maaf. Sebenarnya Kak Jeffrey pun menjelaskan bahwa dirinya hanya berusaha jujur terhadap Novia dan keluarga Novia termasuk pasrah. Bu Esti pun menangis dan mengiakan bahwa sebenarnya dia tidak marah. Memang sudah jalan hidup suaminya seperti itu. Bu Esti pun terlihat dalam episode malam ini bicara begitu bijaksana. Sehingga Kak Jeffrey pun hatinya sedikit tenang. Bu Esti pun lalu bilang bahwa sebenarnya dia tidak mau memisirkan masa lalunya. Karena yang sudah terjadi adalah sudah takdir Allah. Dan Bu Esti lebih memikirkan masa depan Novia yang masih panjang. Dan Bu Esti pun tidak mau Novia berpisah dari Kak Jeffrey. Wah kata-kata Bu Esti ini sungguh membuat Kak Jeffrey jadi kaget ya. Karena apa? Ternyata Kak Jeffrey tidak menyangka Bu Esti menyetujui. Dan bahkan Bu Esti meminta Kak Jeffrey harus berusaha keras untuk mendapatkan kata maaf dari Novia. Karena hal itu hanya bisa dilakukan Kak Jeffrey. Kak Jeffrey pun terlihat menangis dan mencium tangan Bu Esti karena kali ini dia tetap mendapatkan restu. Dan Kak Jeffrey pun berjanji akan tetap berusaha untuk mendapatkan Novia kembali apapun caranya. Semakin bikin kita penasaran dan bikin kita senang ya. Karena Kak Jeffrey bertekad sudah dapat restu dari Bu Esti. Penasaran kan? Saksikan episode terbaru ini malam ini. Terima kasih sampai jumpa. Terima kasih.